Intro Rahmanirahim Nama saya Laylatul Fitri Biasa dipanggil Bu Fitri Dari Yayasan Insan Permata Malang Saya disini Sebagai orang Yayasan dan juga guru yang Terjun langsung ikut Mengajar dengan siswa Langsung Mungkin ada Beberapa poin ya terkait Entah itu usulan atau aspirasi Atau minta bantuan Nanti bisa dipilah-pilah Jadi yang pertama sama Kondisinya kalau Boleh dibilang untuk Pendidikan kalau secara kelembagaan Yang cukup berat itu Adalah sekolah-sekolah swasta Jadi sama posisinya Hampir Semua orang tua itu kalau sekolah Swasta itu sedang di Apa ya Disoroti kenapa SPP gak turun SPP gak turun gitu ya Jadi komunikasi Dengan orang tua itu Yang kami kuatkan ya Sehingga Bagaimana bisa Meyakinkan orang tua Bahwa Kita jangan disamakan Dengan sekolah negeri gitu ya Tapi gak Mau gak mau Kenyataannya Walaupun orang tua Paham kondisi Kondisi perekonomian orang tua Itu juga terdampak Jadi ada Sisi lain yang kita Gak bisa Tutup mata Jadi akhirnya Pemotongan-pemotongan Pembayaran yang sangat Turun sekali Itu ya kita Maklumi gitu ya Jadi itu yang Mungkin Bagaimana ya Istilahnya sekolah swasta ini Untuk bisa Bertahan di Pandemi ini ya Karena Kalau kita Istilahnya Tanda kutip Memphk Atau Mempulangkan guru Itu sangat berat ya Karena guru itu Tidak mudah untuk Didapat Itu sumber daya manusia Yang harus kita Pertahankan Kita gak boleh Enaknya saja Kalau misalnya Pas sekolah normal Ya guru dibutuhkan Kalau sudah Enggak Apa istilahnya itu Enggak kuat bayari Guru dipulangkan Itu jangan Sampai seperti itu ya Nah itu yang Mungkin Mohon bantuan Gimana ini Untuk sekolah-sekolah swasta Kemudian yang lain ya Memang benar ya Yang Di Apa Yang Berdampak Dan sangat Tidak bisa bergerak Itu kan dunia pendidikan Yang lain bisa Buka Dan sebagainya Mal buka Masjid buka Sudah istilahnya Semua itu Kayaknya normal ya Tapi dunia pendidikan itu Kok kayak Sendirian gitu ya Sendirian gitu ya Ada berapa itu Yang kemarin itu Di sekolah yang dekat Di sekolah lain ya Itu mau mengadakan Tadi offline Atau Luring gitu ya Itu Kedatangan dulu Oleh pengawas Dan itu sudah Diberitahu bahwa Nanti Istilahnya sama ya Kita gak Dari Dinas itu Gak mengizinkan Kalau nanti Sampai Terjadi ya Mungkin izin Perizinannya itu Akan dipersulit ya Seperti itu Jadi repot ya Dalam kenyataannya Orang tua itu Tidak semuanya Mampu untuk Mengadakan Pendidikan Secara daring ya Secara daring Sehingga Sehingga ada Beberapa anak itu Yang mentok Itu Kalau pun Didaringkan Itu Tidak akan bisa Sampai akhirnya Ada yang mungkin Kalau kasus Di tempat kami itu Meminta kepada gurunya Gak bisa Tapa Datang Sore gitu loh Sampai Seperti itu Karena sudah nyerah Orang tuanya sudah nyerah Gak mungkin Seperti itu Apakah Pengecualian Pengecualian ini Bisa dilakukan Untuk Mereka-mereka Yang memang Berkeberatan ya Contoh juga ya Yang cukup berat Mungkin perlu diperhatikan Itu untuk Anak ABK ya Anak ABK itu Apa ya Seperti itu Tidak bisa Disamakan dengan Anak umum Yang bisa Daring ya Jangankan Daring ya Yang langsung Offline aja Itu mereka masih Apa ya Secara gerak Secara itu Perlu didudukkan Apalagi tidak Pertemu dengan gurunya Sekian lama ya Itu Sekarang juga Menjadi polemik Di tempat kita Orang tua minta Didatangi Nah Secara payung hukumnya Kita pakai apa ya Itu cukup berat ya Walaupun Saya lihat itu Di beberapa sekolah Yang inklusi itu Memang Memasukkan anaknya Anak ABK itu Nah ini aturannya Bagaimana Jangan sampai kita Skadung Misalnya menuruti orang tua Atau sebagainya Ya memang kebutuhannya Seperti itu Tapi kita Malah Menjadi bemurang Buat kita Itu yang Juga Bantuan Menyuarakan Kesana Terkait yang Ini ya Mungkin Kegagapan orang tua Guru Dan sebagainya Itu kan Sangat tinggi ya Jadi Kami lihat Kami itu merasa Sudah Apa ya Misalnya Jongkir balik Mengadakan pelatihan Yang sangat intens Sampai kemarin itu Liburan itu Guru gak libur ya Dan itu muncul Dari guru sendiri Bagaimana kita bisa Memberikan yang Terbaik untuk mereka Sampai Terus gak pikir Ikit dino abang Apa ijo Ireng Masuk terus Sampai rapat pun Itu seperti itu ya Jadi kerja guru itu semakin berat Pagi ngajar Surat mempersiapkan Malam itu rapat Zoom rapat Sampai Dengan Ada yang ngeloni Anaknya Dan sebagainya Dan itu Kalau di sekolah Suasa Terus Kita mau menurunkan Gaji gurunya Itu rasanya Agak tega banget Tapi kenyataannya Pemasukan dari SMP Sangat turun Itu posisinya Jadi kalau dibilang Guru itu Apa namanya Enak-enaan Sampai ada yang mengatakan IOC Kasian gurunya Apalagi anaknya guru Gurunya dituntut Performa prima Terus Anaknya Juga sekolah Jadi kayaknya Stressnya sangat tinggi Ini bagaimana Dengan posisi seperti ini Tadi sampai Apa ya Saya mendengar Ada gaji yang Berapa itu Masih 200 Itu rasanya Ya Allah Di tempat kami Itu masih Cuma pulsa Kebutuhan pulsa kami Segitu Tiap guru Hampir 150 Kalau gajinya 200 Berarti kan Cuma boleh pulsa saja Terus Cuma boleh pulsa Gak bisa makan Gak bisa apa Seperti itu Apa yang Harusnya Kalau misalnya Sekolah-sekolah itu Sudah Mikir ya Gimana caranya Memberikan pelayanan terbaik Di tengah COVID ini Nah itu Kami harapkan Itu ada respon Cepat ya Mungkin dari Dinas pendidikan Dan sebagainya Mengadakan pelatihan apa Memberikan alternatif Seperti apa ya Karena Dalam Apa Islahnya COVID ini Itu tidak Mesti harus Pakai daring Gitu loh Kami menganggapnya Seperti itu Kalaupun Tidak bisa Offline Cari Ayo kita Bersama-sama Cari alternatif Kalau saya Baca di berapa Negara itu Ada yang Menggunakan Buku modul Yang itu Diberikan Kan atau Sebulan sekali Dan itu Tidak mudah Buatnya Dengan bahasa Anak yang Orang tua Baca itu Langsung Faham Itu kan Tidak mudah Karena buku-buku Itu belum Disetting model Seperti itu Kenapa Tidak dikerahkan Yang seperti itu Itu contoh-contoh Alternatif Terus didampingi Bagaimana Pelatihan-pelatihan Daring itu Kayak apa Mungkin sesekali Butuh ya Video call Zoom dan sebagainya Itu sekali Butuh Tapi untuk yang Yang lain itu Juga butuh Termasuk Bagaimana Mengurusi Psikologis Guru-guru Orang tua Murid itu Juga dipikirkan Semuanya Jadi Tidak Tidak melulu Coba sampai Nyari Provider-provider Siapa yang bisa Memberikan Layanan Potongan Jadi Orang tua Kita bantu Nyari Kan sekarang Ada Yang saya Temukan Masih Telkomsel Itu ada Paket guru Dosen Ada paket Orang tua Ada paket Siswa Mahasiswa Sama siswa Seperti itu Mungkin bisa Dibantu Untuk Secara Besar Kerjasama Seperti itu Sehingga guru-guru Itu punya Apa ya Biasanya pulsa-pulsa gratis Yang murah Itu karena potongannya Kalau dari Lembaga kami Karena itu Korporat Kerjasanya korporat Itu bisa sampai 50% Pulsa yang harusnya 150 atau 160 Bisa kita Dapatkan Hanya mungkin 70-80 Itu kan sangat Bantu Itu wilayah Korporat Insya Allah itu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih